Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, selamat berjumpa kembali di tutorial CBT bagian kedua. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur atribut soal di CBT sebelum nanti kita meng-input atau menyusun soal di CBT. Silahkan dibuka Google Chrome-nya, kemudian kita ketikan portal CBT semandak.sch.id Ini untuk web CBT yang tertukar dengan web sekolah. Kalau web sekolah, semandak.sch.id, ini cbt.sch.id. Kita masuk ke webnya, kita buka di kelas sesuai dengan kelas yang kita ajar. Saya akan memberi contoh, karena saya mengajari kelas 12, saya klik kelas 12. Kemudian kita masuk ke akun guru. Kalau yang tampil ini login untuk siswa ya, bukan untuk guru. Jadi untuk masuk ke akun guru, kita tekan tombol shift Z pada keyboard. Sekali lagi, tombol shift dan Z pada keyboard. Kemudian kita klik tanda kunci, kita masuk sebagai guru. Kemudian kita pilih nama. Kemudian kita masukkan username dan password yang sudah disusun oleh admin. Kepada Bapak-Ibu guru yang belum memiliki akun CBT, silakan mendaftarkan diri atau meminta kepada admin CBT untuk mendapatkan username dan passwordnya. Kalau sudah ada, silakan di-tik kemudian submit. Ini halaman CBT di akun kita ya, di masing-masing guru. Untuk memulai membuat soal, terlebih dahulu kita harus menyusun dulu atau mengatur dulu atribut soalnya. Kita klik menu yang kedua setelah home, ini kelola soal. Ini soal-soal yang sudah pernah saya buat. Kemudian untuk membuat soal yang baru, kita klik menu plus pada sudut kanan atas. Inilah yang dimaksud dengan mengatur soal atau mengatur atribut soal. Jadi kita pilih jenis testnya apa, misalnya ulangan harian pertama, kemudian mata pelajarannya apa, saya contohkan PHI ya, pilih agamanya Islam. Kalau untuk Bapak Ibu di luar PHI, tidak perlu mengklik agamanya Islam atau yang lain-lain, karena mampol itu tentu berlaku bagi semua siswa ya. Untuk PHI tentu kita pilih yang agama Islam. Kemudian di isian ketiga, di klik kelas yang akan kita berikan ulangan. Kalau misalkan kita akan memberikan ulangan di, seluruh kelas ya, seperti saya misalkan akan memberikan ulangan di kelas 10 IPAS 1 sampai, maaf 12 IPAS 1 sampai 12 IPAS 3, ya tinggal di klik saja pada kelas-kelas yang akan diberikan ulangan ini. Namun kalau misalnya Bapak Ibu akan mengaturnya nanti juga dipersilahkan ya, hanya paling tidak di klik salah satu kelas saja, karena untuk pengaturan kelas ini juga bisa diatur di pengaturan yang lain. Kemudian jumlah soal PG ini silahkan diketik saja sesuai dengan jumlah soal yang akan diberikan kepada para siswa ya. Misalkan kita akan membuat soal 25 soal, ya silahkan ketikan 25 ya, dari 25 soal tersedia. Sebenarnya kita bisa saja membuat soal 30, tapi nanti yang akan kita keluarkan ke siswa hanya 25. Jadi ada 5 soal pengecoh ya untuk siswa. Namun saran saya karena nanti akan timbul masalah jika pengaturannya tidak lengkap, maka sebaiknya untuk sementara, jika Bapak Ibu ingin memberikan soal 25, enggak ketik saja 25 dari soal 25. Dan nanti pun kita mengetikan soal sebanyak 25. Untuk pilihan, banyak pilihan tentu saja karena kita SMA, kita pilih 5 opsi ya, A, B, C, D, E. Jumlah soal isian, maksudnya jumlah soal untuk isian singkat, saya kira 0 saja, karena kita lebih efektif CBT ini untuk soal pilihan ganda. Meskipun nanti juga bisa dipakai untuk soal isian singkat dan urayan atau esai. Kemudian skor nilai, Bapak Ibu bisa saja mengatur skor nilai misalnya untuk jawaban benar 1, tidak menjawab 0, jawaban salah min 1. Tapi saran saya sebaiknya kita gunakan nilai default saja ya, untuk setiap soal benar diberi 1, tidak dijawab 0 dan salah 0. Bisa saja juga Bapak Ibu bisa memberikan satu soal itu skornya masing-masing 5, misalkan sebagainya. Silahkan saja, namun saran saya tetap saja kita pakai yang default, yaitu 1, karena nanti sistem secara otomatis akan menghitungnya dengan skor sampai 100. Meskipun soal kita hanya 25 atau 30, ya tidak sampai 100. Jadi biarkan saja default nilainya benar 1, tidak jawab 0 dan salah 0. Jumlah soal urayan juga kita pilih 0 saja, karena kita hanya akan memberikan soal PG kepada siswa. Indikator soal saja biarkan saja 1, banyak yang terlalu juga dibiarkan kosong seperti ini. Berapa lama soal ini akan diberikan kepada siswa? Misalkan 30 menit ya kita ketik 30 menit, misalkan 35 ya kita ketik 35. Kemudian ada pilihan apakah soal akan random, akan acak ya, tinggal di ya saja. Jika tidak acak berarti tiap soal akan diberikan kepada siswa bareng. Siswa 1 dapat soal nomor 1, siswa 2 juga dapat soal nomor 1. Kalau di random berarti, nomor-nomor soalnya akan di random secara otomatis oleh sistem, kepada tiap-tiap siswa. Ini bagus kalau dilaksanakan di satu ruangan, supaya pada siswa tidak saling melihat begitu ya, karena soalnya berbeda-beda. Kalau sudah selesai pengaturan ini, silakan ditekan tombol submit. Nah jika ada pengaturan yang salah, maka biasanya tombol submit tidak bisa di klik. Nah kalau sudah kita lihat, barusan kita membuat nama tesnya ulang harian 1, mata pelajar penelitian agama Islam, ini kelas-kelas yang akan nanti akan kita berikan ulangan. Jumlah soalnya masih kosong, apakah akan tampil tidak nilai ini kepada siswa? Kalau misalkan iya silakan klik iya, kalau nilainya tidak akan ditampilkan dulu, kita bisa pilih tidak. Tapi kalau ingin ditampilkan sebagai orang halian, itu bisa pilih iya. Pilih optionnya apakah diacak atau tidak? Kalau optionnya pun akan diacak, silakan pilih iya. Kalau misalkan optionnya tidak diacak, jadi semua isu mendapatkan option yang sama, ABCDE berurut sama, tinggal pilih iya. Notifikasi ini biasanya dari sistem kepada siswa ketika ada masalah dengan perangkat mereka. Biarkan saja semuanya dipilih iya. Inilah yang dimaksud dengan pengaturan soal kepada para siswa nanti. Kemudian jika terdapat kesalahan atau ingin mengedit lagi pengaturan tadi, silakan tinggal klik menu tanda pensil ini. Kita kembali kepada halaman pengaturan yang tadi. Misalkan salah dalam mengatur jumlah soal dan sebagainya. Oh iya, Bapak Ibu juga mohon diperhatikan kalau misalkan di sini menulis 25, nantipun di input soal juga harus 25. Jangan di sini diisi misalkan 25, soalnya 15. Itu tidak boleh seperti itu, karena nanti akan terjadi error. Jika kita misalkan hanya dapat 20, sementara kita pernah mengetikkan 25, ganti saja 25 menjadi 20 ini, supaya jumlah soal yang kita inputkan sama dengan di pengaturan. Kalau tidak ada perubahan, kita tanda silang. Kalau ada perubahan, silakan submit. Kemudian ini menu kedua untuk input soal. Nanti akan diterangkan di tutorial yang ketiga. Kemudian ini ada menu untuk melihat soal yang sudah kita ketik seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan di tutorial ketiga. Ini nanti akan kita gunakan untuk melihat hasil tes kepada para siswa. Jika kita sudah tidak butuh lagi dengan soal ini, bisa kita hapus. Namun sebaiknya, biarkan saja soalnya tetap ada di CBD, biar suatu saat nanti akan bisa kita gunakan lagi. Nah barangkali begitu Pak Ibu untuk pengaturan soal. Jadi kita belum ke input soal, tapi pengaturan atribut soal. Terima kasih. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.